Hai semua, selamat datang di channel TV Mandarin. Bersama saya, Loshelina. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video belajar ngomong Mandarin. Materi ini mengajarkan Anda kosa kata Mandarin, contoh kalimat sederhana. Latihan ngomong Mandarin langsung. Kosa kata yang pertama yaitu ekonomi. Bahasa Mandarinnya adalah cincit. Cincit, contoh kalimatnya. Yang artinya, sekarang Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi. Siancai itu sekarang, ini Indonesia, cincit sedang mientui menghadapi cincit, tadi adalah ekonomi. Weiji itu krisis ya, cincit, weiji itu krisis ekonomi. Oke deh, coba teman-teman ngulang cara ngomong Mandarinnya. Kosa kata selanjutnya yaitu online shop. Bahasa Mandarinnya adalah Contoh kalimatnya Yang artinya, saya ingin buka online shop. Waduh saya, siang itu ingin, kai itu membuka ya. Wangtian tadi adalah online shop. Jadi, Woh siang, kai wangtian. Artinya, saya ingin buka online shop. Oke, coba teman-teman ngulang cara ngomong Mandarinnya. Kosa kata selanjutnya yaitu return Atau pengembalian barang ya. Bahasa Mandarinnya adalah Tui huo Tui huo Tui huo Contoh kalimatnya Laupan, Nide huo tai lan le Woyau tui huo Laupan Nide huo tai lan le Woyau tui huo Yang artinya, Bos, barang kamu terlalu buruk. Saya ingin mengembalikannya. Laupan itu bos Nide huo ni itu kepunyaan Nide itu kepunyaan kamu. Huo itu barang ya. Tai, tai itu terlalu lan lan. Itu buruk ya. Atau jelek gitu. Woyau tui huo Woyau tui huo Saya ingin tui huo Tadi adalah return. Jadi, Bos, saya Saya mau return barang Karena barang kamu terlalu jelek. Cara ngomong Mandarinnya adalah Laupan, Nide huo Tai lan le Woyau tui huo Oke, coba teman-teman ngulang Cara ngomong Mandarinnya. Kosa kata selanjutnya Yaitu bangkrut Bahasa Mandarinnya adalah Tau pi Tau pi Tau pi Contoh kalimatnya Yang artinya Saya dengar-dengar Sekarang tidak ada bisnis Jadi, banyak perusahaan yang bangkrut Saya dengar-dengar Tapi belum Menunjukkan faktanya Cuman dengar doang Sekarang Sekarang Tidak ada Sengi itu Kayak bisnis gitu loh Hentuo kungsi Hentuo itu Sangat banyak Kungsi Perusahaan Tau tau pi Tau itu Secara keseluruhan Tau pi itu Tadi adalah Bangkrut Jadi, Wotin shuo Sienzai Mei shong yi Hentuo kungsi Tau tau pi Yang artinya Saya dengar-dengar Sekarang tidak ada bisnis Jadi Banyak perusahaan Bangkrut Oke, coba teman-teman Ngulang Cara ngomong Mandarinnya Sekata yang terakhir Yaitu Ganti profesi Bahasa Mandarinnya adalah Kaihang 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 Contoh kalimatnya Wo zai junpei Kaihang ne Wo zai junpei Kaihang ne Yang artinya Saya sedang Siap-siap Atau mempersiapkan Untuk ganti profesi Wo zai Sedang Zai itu sedang Junpei Mempersiapkan Atau siap-siap ya Kaihang Tadi adalah Ganti profesi Ne itu cuman akhiran ya Gak ada artinya juga Gak apa-apa Oke Wo zai Junpei Kaihang ne Saya sedang Siap-siap Untuk ganti profesi Coba teman-teman Ngulang Cara ngomong Mandarinnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!